Intro Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar Sidang Izbat Penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah dan Idul Fitri Namun pandangan berbeda disampaikan oleh pengurus besar Nathilatur Ulama Sebelumnya Abdul menyebut pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura Kriteria bulan baru yang disepakati tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat Sedangkan dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat Sidang Izbat 10 Maret posisi bulan berada di bawah kriteria Mabims Selain itu Sidang Izbat tak perlu digelar karena pergerakan bulan dan benda langit sudah bisa dihitung secara presisi di masa kini Sehingga menggelar Sidang Izbat pada sesuatu yang sudah bisa dihitung sebelumnya kemungkinan bisa membuang anggaran Sementara PBNU satu suara dengan Kementerian Agama soal Sidang Izbat yang digelar pada 10 Maret Lembaga Palakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa Sidang Izbat tetap perlu diselenggarakan Pertama, Sidang Izbat merupakan bentuk akomodasi dana fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan terutama Islam Kedua, dalam perspektif fikih, Sidang Izbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam Tanpa Sidang Izbat tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!